Pada ajang gias tahun lalu, karoseri laksana mencuri perhatian halayak Bismania Indonesia dengan meluncurkan bodi legasi SR3 yang kala itu sangat viral. Jagat Bismania Indonesia pada waktu itu tidak henti-hentinya membahas mengenai bentuk dan penampilan dari bodi bis legasi SR3. Hal yang sama kini kembali terjadi, dimana pada tahun ini, sorotan beralih ke karoseri Adiputro yang akan merilis secara resmi varian bodi bis terbaru yaitu Jet Bass 5 pada ajang gelaran gias 2023 yang akan dimulai pada tanggal 10 Agustus dan berakhir pada tanggal 20 Agustus yang akan datang. Beberapa kawan bis mania, bahkan ada yang membandingkan keviralan kedua bodi bis ini yang saat ini terjadi dengan bodi bis Jet Bass 5 dengan keviralan bodi bis SR3 setahun yang lalu. Adanya pro dan kontra, memang akan selalu mengiringi kemunculan suatu hal yang baru, begitu pula dengan akan adanya peluncuran varian bodi bis terbaru dari karoseri Adiputro yaitu Jet Bass 5 juga diiringi oleh pro dan kontra. Perbedaan selera yang ada pada setiap bis mania, memang sudah sewajarnya terjadi, dan merupakan hal yang sangat lumrah. Satu tahun yang lalu, pro dan kontra juga mengiringi kehadiran bodi bis legasi SR3, yang cukup menarik perhatian, dengan lekukan bodi futuristik, dan bentukan bodi yang cukup out of the box. Pada tahun ini, pro dan kontra juga mengiringi rencana dirilisnya varian bodi bis terbaru Jet Bass 5, hasil karya karoseri Adiputro. Seperti sobat traveler ketahui, biasanya memang karoseri Adiputro, hanya melakukan perubahan yang minor pada setiap perubahan variannya. Namun khusus untuk merayakan ulang tahun kelima puluh, kiprah karoseri Adiputro di dunia karoseri Indonesia pada tahun ini, sepertinya akan ada kejutan dan gebrakan, dari karoseri asal Malang yang satu ini. Sejak postingan di media sosial resmi karoseri Adiputro, bahwa akan dirilisnya bodi bis Jet Bass 5 beberapa bulan yang lalu, hingga hari ini tidak henti-hentinya, perbincangan mengenai bodi bis varian terbaru Jet Bass 5 ini. Bahkan semakin mendekati hari peluncuran secara resmi, yaitu pada tanggal 10 Agustus yang akan datang, bisa dikatakan bahwa pembahasan bodi bis Jet Bass 5 ini semakin viral. Berbagai postingan di jejaring media sosial, mengenai foto atau prediksi dari bodi Jet Bass 5, terlihat selalu mendapatkan engage yang cukup besar, dari kalangan pengguna dan pecinta moda transportasi bis di tanah air. Bagaimana menurut pendapat Sobat Traveler, lebih viral mana rilisan bodi Legacy SR3 dari karoseri Laksana pada tahun lalu, atau rilisan bodi Jet Bass 5 dari karoseri Adiputro? Tuliskan pendapat Sobat Traveler pada kolom komentar.